Lalu ketika menyebut anak, ada nyebut inisial. Tapi alamat rumah dan alamat sekolahnya dimasukkan. Nah ini perbedaan-perbedaan cara pandang ketika anak korban kejahatan atau anak pelaku kejahatan itu ingin diberitakan. Jadi harusnya ada standar nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Debarah. Dan kali ini kita akan collab dengan channel Ahmad Sopyan dengan langsung dengan pemilik channel Bang Ahmad Sopyan yang juga adalah pengajar hukum pidana. Assalamualaikum Bang Sopyan. Waalaikumsalam Denny Batubara dan terima kasih sudah bisa collab dengan channelnya The Boya, Denny Batubara, seorang jurnalis independen, smart, dan cerdas. Jadi bahas apa kita nih Bang? Saya ikut aja apa yang mau kita bahas. Kepakaran saya di bidang hukum pidana, perlindungan anak, hak asasi anak, dan juga asas-asas hukum pidana. Atau mungkin karena besok atau lusa ya, hari pers internasional bisa juga kita ulas soal itu. Atau kita bahas tentang isu-isu yang menyangkut soal kejahatan seksual anak, juga boleh, Bung Denny. Nah, menarik sih. Nah kalau terkait dengan hari kewasan pers sedunia itu memang menarik Bang. Karena di era pandemi ini, apa namanya itu, banyak hal-hal yang membuat jurnalis itu harus kembali belajar gitu. Karena banyak yang berubah gitu Bang. Kalau saya melihatnya malah kalau merefleksikan ya, secara nasional dari hari kebebasan pers internasional atau dunia, bahwa ada perbedaan pandangan di kalangan penegak hukum. Tentang kebebasan menyampaikan pendapat, berupa kritik, dan berupa head speech ya, atau menyampaikan menebar kebencian. Jadi perbedaannya itu sangat tipis sekali. Padahal dalam konteks hukum internasional, apakah itu head speech, apakah itu kritik, apakah itu penyampaian pendapat yang menyerang pendapat orang lain, berbeda pendapat, sepanjang itu disampaikan secara perbal, itu bukan merupakan satu kejahatan. Atau tidak dimaksudkan untuk merendahkan kelompok-kelompok tertentu, atau berdasarkan suku, agama, dan ras, itu bukan satu kejahatan. Itu adalah bagian daripada freedom of speech. Nah sebetulnya kan jurnalis di Indonesia ini sebetulnya kan sudah sangat beruntung ya, karena memiliki Undang-Undang Pers nomor 499. Nah cuman yang jadi masalah itu adalah, saat ini ada Undang-Undang lain yang bisa menjerat jurnalis, yaitu Undang-Undang ITE. Nah itu sebenarnya bang, yang jadi permasalahan saat ini, juga yang menjadi pokok bahasan beberapa kawan-kawan, dalam memperingati hari kehidupan pers ini. Karena ada pasal-pasal di Undang-Undang ITE ini, yang saat ini bisa menjerat jurnalis. Nah kalau di Undang-Undang Pers itu, sebetulnya jurnalis itu sudah sangat jelas disebutkan di situ, tidak bisa ditindak secara pidana, karena harus lewat mediasi dan sebagainya. Cuman dari praktek, dari hal-hal yang terjadi di lapangan, itu banyak teman-teman jurnalis itu yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Nah bulan Februari lalu, Presiden Jokowi Dodo di hari pers itu sudah pernah berjanji untuk merevisi beberapa pasal di Undang-Undang ITE itu. Nah kita menunggu itu sih bang. Iya, saya pernah menghadiri satu sidang ya. Diminta menjadi ahli seorang jurnalis yang dijerat dengan Undang-Undang ITE. Padahal dia adalah seorang jurnalis. Itu di Banjarmasin ya. Jadi dia adalah seorang koresponden sebuah media online. Nah dia menyampaikan pendapat dari narasumbernya. Dan narasumber itu sudah diwawancarai. Nah kemudian dia menulislah pendapat narasumber itu di media online tersebut. Eh malah si narasumber tersebut melaporkan si jurnalis tersebut dan polisi menggunakan Undang-Undang ITE. Padahal sudah ada ahli dari Dewan Pers. Sampai di pengadilan pun tetap jaksa menggunakan Undang-Undang ITE dan menafikan bahwa si jurnalis itu harusnya tidak tunduk pada Undang-Undang ITE, tetapi dia tunduk pada Undang-Undang Pers. Jadi memang kekacauan dalam penggunaan Undang-Undang ITE kepada watawan itu tidak hanya terjadi pada kasus yang di mana saya sebagai ahli tersebut. Tapi ternyata menurut LBH Pers ada kasus-kasus sebelumnya yang juga terjadi. Jadi ini menunjukkan bahwa penegah hukum itu tidak bisa membedakan mana asas-leh spesialis untuk wartawan atau jurnalis, mana Undang-Undang ITE itu harus digunakan bukan untuk jurnalis. Kalau nggak salah itu kasus ini Bang ya, kasus berita tentang penyelah gunakan Undang-Undang ya, kalau nggak salah ya, yang di Kalimantan itu. Iya, menyebar. Dia pakai pasal menebarkan kebencian. Menyampaikan informasi yang menimbulkan kebencian dan pemusuhan. Jadi pakai pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kalau tidak silap, akhirnya diponis 3 bulan atau 4 bulan penjara ya. Kurungan, sorry. 3 bulan atau 4 bulan kurungan. Dan ada proses kasasi yang saya tidak tahu apakah itu Mahkamah Agung berpendapat, sependapat dengan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi atau tidak. Jadi saya masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung atas... Kalau putusan apa, Bang? Sebagai pengajar hukum pidana. Ini yang salah dimananya, Bang? Apakah pada saat proses dikepolisiannya atau gimana? Iya, jadi gini. Diting polisi itu atau penyidik lah ya. Kadang-kadang tidak memahami adanya asas leh spesialis sistematis, leh spesialis togat, leh generalis. Itu asas yang menyatakan bahwa hukum yang khusus bisa mengenyampingkan hukum yang umum. Jadi hukum yang khusus itu bagi si wartawan atau jurnalis adalah undang-undang pers. Bukan undang-undang ITE. Hukum yang khusus itu juga menyangkut pada subjek delitnya atau subjek hukumnya. Nah, wartawan itu terikat dengan profesinya yaitu pers, jurnalis. Dia tunduk pada undang-undang pers. Sama lah, misalnya saya sebagai seorang dosen. Saya tunduk pada undang-undang guru dan dosen ketika menyampaikan pendapat. Advokat juga demikian. Dia tunduk pada undang-undang advokat. Jadi undang-undang itu dulu yang harus digunakan. Tetapi ternyata si penyidik tetap menggunakan undang-undang ITE. Oh, ini kan telah menyampaikan informasi. Nah, itu harusnya ditujukan pada publik. Meskipun undang-undang itu yang perlu kita bahas lagi ya. Karena ternyata telah menimbulkan kekacauan, kegalauan, ketakutan di kalangan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Karena takut nanti dilaporkan dengan pasal 28, ayat 2, atau 45, ayat 2. Jadi, menurut saya Mahkamah Agung harus mengkoreksi putusan yang sudah dibuat oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tersebut. Dan harusnya membebaskan si wartawan tersebut karena salah dalam menerapkan undang-undang. Harusnya diterapkan adalah undang-undang PES. Kenapa yang ditapkan adalah undang-undang ITE? Nah, mungkin itu jadi perhatian bersama. Saya lihat kemarin ada juga berita tentang MPR yang katanya akan mendorong untuk merevisi. Nah, bagi jurnalis sebenarnya kalau seorang jurnalis itu benar-benar mengikuti apa yang ada di undang-undang PES misalnya tentang etika jurnalistik dan sebagainya, sebenarnya itu nggak ada masalah. Kalau bagi PES di Indonesia ya. Nah, tapi yang menjadi masalah itu di undang-undang ITE ini. Jadi, ada beberapa kasus itu yang memang dijeratnya dengan undang-undang ITE. Padahal katanya undang-undang ITE itu kan dibuat bukan untuk itu. Cuman sekarang justru banyak menjerat kasus-kasus di luar transaksi elektronik yang seharusnya. Nah, di kalangan jurnalis sendiri itu hal itu kadang-kadang berdampak juga. Jadi, sehingga jangan heran kalau misalnya justru ada aksi preventif sendiri itu di kalangan jurnalis. Karena saking takutnya kena, akhirnya menduga-duga sendiri. Akhirnya tidak berani misalnya untuk memberitakan. memberitakan. Jadi, bukan tidak bisa, tapi untuk menghindari. Nah, contohnya, kalau abang masih ingat, mungkin contohnya waktu ada stasiun TV yang tiba-tiba memblur misalnya, memblur film kartun misalnya. Atau ada TV misalnya yang tiba-tiba memblur profil seorang perenang. Nah, itu sebetulnya bagian dari kebebasan pers sebenarnya itu. Kalau benar-benar ada yang melarang. Nah, tapi pada kaos itu tidak ada yang melarang sebenarnya. Hanya karena medianya itu melindungi diri. Berusaha menghindar. Karena dia takut kalau tiba-tiba nanti jadi masalah. Jadi, kalau yang saya lihat, justru yang terjadi di Indonesia itu justru kebebasan pers itu sudah ada. Cuma karena ada hal-hal di luar seperti undang-undang ITE dan sebagainya, akhirnya medianya itu jadi meraba-raba. Jadi mencoba untuk selalu bermain aman. Itu kalau yang saya lihat. Ya, ada aspek yang memang harus diperhatikan oleh pers ya. Karena abang juga mendalami soal perlindungan anak. Jadi, ada kecenderungan pers itu berbeda dalam memandang ketika yang menjadi subjek berita itu adalah anak korban kejahatan seksual. Jadi, dalam konvensi internasional, dalam konvensi hak anak, itu sudah diatur. Nah, ini lebih spesialis lagi sebetulnya. Jadi, kalau anak sebagai korban kejahatan, seksual, atau kejahatan apapun, maka harus ada etika untuk melakukan wawancara terhadap anak. untuk menempatkan foto atau video pada anak. Bahkan, untuk mengambil foto dan video, kalau anak tersebut korban atau pelaku kejahatan, itu tidak dibolehkan. Ini kode etik. Karena kalau kita sandingkan tadi, layar spesialisnya, layar spesialis adalah pelindungan anak dibandingkan dengan undang-undang pers. Karena itu ketika anak sebagai korban atau sebagai pelaku, itu tidak bisa, tidak boleh. Ini memang kode etik. Tidak ada sanksi pidananya. Dalam undang-undang perselindungan anak, tidak ada mengatur sanksi pidana. Ini hanya kode etik. Yang harus diintegrasikan dalam kode etik pemberitaan di perusahaan medianya. Makanya, Bapak bilang, ada perbedaan. Ada yang menampilkan foto anak, lalu di blur. Tapi ada orang yang ambilnya itu dari samping. Ada juga dari belakang. Lalu ketika menyebut anak, ada nyebut inisial. Tapi alamat rumah dan alamat sekolahnya dimasukkan. Nah, ini perbedaan-perbedaan cara pandang ketika anak korban kejahatan atau anak pelaku kejahatan itu ingin diberitakan. Jadi harusnya ada standar nasional. Kalau Abang lihat di Inggris, di beberapa negara Eropa, sudah jelas standarnya nasional. Dan itu dipatuhi oleh semua media. Tidak beragam ke Indonesia. Seperti di Indonesia. Patuhi, mereka tahu. Oh, ini anak ya. Nah, dia tahu apa yang harus dilakukannya. Oh, dia minta izin sama orang tuanya. Boleh nggak saya mewawancarai anak? Oh, kata orang tuanya nggak boleh? Nggak bisa. Ya, itu juga yang menjadi alasan, Bang. Media-media di luar negeri itu pada beberapa kesempatan bertemu dengan media asing, mereka itu menganggap Indonesia ini super-super bebas. Super bebas. Bahkan, apalagi misalnya kalau ketemu dengan wartawan dari Myanmar, dari Malaysia, dari Brunei, dari Singapura, gitu kan, yang dekat-dekat dengan kita, mereka bilang, Anda itu harus bersyukur Indonesia itu super-super bebas. Nah, sebagai contoh, Bang, di Inggris itu, kita baru tahu ada kasus yang warga Indonesia jadi pelaku itu kan setelah ponis, kan? Coba kalau di Indonesia, itu pas kasusnya mulai aja, itu media itu udah wawancara ke rumahnya, wawancara ke sekolahnya, yang nggak ada hubungan sama sekali dengan kasus itu. Nah, mungkin itu yang harus menjadi perhatian juga kepada seluruh jurnalis untuk kembali membaca lagi tentang etika jurnalistik itu, agar hal-hal seperti itu tidak terjadi. Kalau di luar negeri udah jelas, Bang, misalnya untuk memberitakan korban, misalnya, atau mayat, kalau di luar negeri jelas, bahwa baru boleh ada foto, baru boleh ada visual, kalau jenazahnya sudah masuk ke kantong jenazah, gitu. Bagus kalau mereka. Kalau di kita, itu jenazah masih bergelimpangan di tanah itu udah disorot. Waktu kasus banjir bandang yang di NTT itu banyak. Visual-visual yang jenazah itu masih di TKP. Nah, juga misalnya, untuk yang paling ini, yang paling memuat wartawan luar negeri itu salut dengan kita, Bang. Kita bisa live dari ruang sidang, Bang. Karena di Indonesia itu memang boleh asal seizin dari Ketua Majelis Hakim. Boleh, memang di sini. Cuman kan itu kan sebuah hal yang luar biasa bisa live report dari... Nah, contohnya kalau ada kasus-kasus besar, kasus korupsi, kasus apa dengan tersangkanya yang tokoh biasanya, media-media, TV, radio, itu live, Bang, dari ruang sidang. Kan sangat luar biasa itu sebenarnya itu. Di sana boleh diberitakan statusnya sebagai tersangka sepanjang ada izin dari hakim. Ya, betul. Boleh diberitakan. Seperti kasus yang di Selendia Baru. Ya kan? Polisi nanya, boleh nggak ini kalau diwawancari watawan? Dia bukan boleh nanya. Dia minta izin dulu. Ya, betul. Minta izin dulu. Minta penetapan pengadilan dulu. Supaya si penyidik itu tidak dituntut oleh keluarga si tersangka. Karena mereka memang sangat mengedepankan asas paduga dan tidak bersalah. Itu mengedepankan itu. Sehingga jangan pula nanti ini orang sebetulnya tidak bersalah, tapi media dan masyarakat sudah menganggapnya bersalah. Padahal pada sidang ponis, medianya sudah nggak ada lagi loh. Tapi pada waktu dia sebagai tersangka, yang lebih kacau lagi di Indonesia itu begitu beraninya penyidik, menampilkan wajah tersangka itu ketika mereka face-converse. Memang serah saja dilakukan itu. Jadi asas paduga tidak bersalah itu mulai sudah ditabak ketika pada proses penangkapan, penetapan tersangka, sampai pada proses persidangan di pengadilan. Nah inilah catatan-catatan yang perlu diperbaiki. Itu memang yang harus banyak melakukan sosialisasi, misalnya pelatihan-pelatihan jurnalis mungkin. Karena di kita ini kan, di kita ini, kadang-kadang karena jurnalisnya itu terbiasa liputan di kantor polisi, liputan kriminal, pada saat dia meliput peristiwa yang lain pun terbiasa. Nanya orang itu kayak nanya tersangka gitu. Padahal di etika jurnalistiknya kan itu nggak boleh misalnya langsung menjadikan orang itu kayak tersangka. Kita harus juga bisa menempatkan kita sedang wawancara dengan siapa. Jangan nanti karena sikap kita yang tidak beretika, narasumber menolak wawancara, terus demo. Jangan sampai gitu juga kan. Iya, betul. Jadi memang PR Dewan Pers juga ya, dan juga PR bagi perusahaan-perusahaan pers ya. Untuk mengedukasi atau menerapkan. Mungkin itu udah ada dalam kode etik, tapi dibiarkan saja. Belalu karena dianggap berita-berita kriminal itu berita-berita yang banyak viewer-nya atau penontonnya dan pembacanya. Benar, sekarang sebenarnya kalau kita berdasarkan regulasi, sebenarnya sudah bagus. Karena Dewan Pers itu sekarang sudah mewajibkan seluruh jurnalis itu ikut di uji kompetensi wartawan atau UKW atau uji kompetensi jurnalis. Jadi di situ nanti seluruh jurnalis itu ada semacam SIM-nya lah kalau buat yang lain. Tapi masalahnya hingga saat ini nggak sampai setengah dari jumlah wartawan yang sudah ikut UKW itu. Seharusnya ada semacam penegasan lagi bahwa seluruh wartawan wajib ikut ujian itu. Karena insya Allah kalau ikut ujian itu mudah-mudahan semua yang terkait dengan undang-undang pers, semua yang terkait dengan etika jurnalistik, segala macam itu sudah dibahas semua di situ. Kalau wartawannya sudah pernah ikut itu ya mudah-mudahan tidak akan sudah paham lah tentang yang bilang tadi. Misalnya harus melindungi korban anak dan sebagainya. Tapi kalau nggak pernah tahu tentang etika jurnalistik, nggak pernah ikut UKW dan sebagainya, ya dia itu melakukan itu bukan karena dia dia apa karena dia nggak tahu kalau itu salah. Mungkin apakah terlalu banyak organisasi wartawan ya di Indonesia sehingga yang kedua mungkin juga tingkat kesejahteraan wartawan juga kurang di Indonesia. Ya, itu juga satu persoalan itu. Dalam meningkatkan kualitas penulisan, peliputan, pengambilan foto, dan etika-etika jurnalistik lainnya ditabak semua. Beda mungkin dengan wartawan-wartawan dari perusahaan PES yang besar ya. Jadi kita kalau saya lihat memang ada gap yang cukup jauh jurangnya antara media-media kecil dengan media-media besar. Sama lah kalau kita bicara hotel kecil dengan hotel besar. itu beda kualitasnya dan beda etikanya. Lebih banyak memikirkan bagaimana pemasukan untuk medianya daripada memikirkan bagaimana mengedukasi wartawannya. Mudah-mudahan inilah jadi PR semua pihak untuk bagaimana kita di hari kebebasan pers ini disamping memang bagaimana memperbaiki norma yang ada tidak lagi mengkriminalisasi media dan jurnalis tapi juga bagaimana meningkatkan etika jurnalistik ketika melakukan peliputan pada case-case tertentu ya. Jadi memang ada kebebasan tetapi juga ada etika ketika meliput aspek-aspek yang sangat melindungi privasi orang-orang yang masih dalam berproses dalam hukum dan juga anak-anak. Betul, betul itu Bang. Karena media juga sekarang harus harus jaga-jaga juga dengan perkembangan sosial media di era digital ini. Kalau media-media tidak hati-hati ya siap-siap dilibas lah nanti itu dengan media-media digital itu. Jadi harus tetap harus tetap menjaga kualitas juga harus tetap menjaga apa menjaga etika jurnalistiknya. Jadi berusahalah jurnalistik itu untuk mengeluarkan karya-karya yang berkualitas tapi juga yang apa namanya itu yang sesuai dengan kaedah jurnalistik. Setuju itu. Jadi kita di hari kebebasan pers ini bisa fokus pada dua aspek bagaimana mencegah penegah hukum mengkriminalisasi jurnalis dan yang kedua adalah kode etik jurnalistik itu perlu dikedepankan dan yang ketiga menurut saya juga penting mempertimbangkan kesejahteraan kesejahteraan wartawan dan jurnalis supaya mereka juga adalah manusia yang sangat kita butuhkan informasinya dan kita nikmatin karya-karyanya. Tapi memang sekarang karena era pandemi mungkin media juga ikut terimbas dan mungkin dari sisi kesejahteraan mudah-mudahan tidak ada lagi media yang tutup karena kita banyak juga mendengar media yang tutup karena terimbas pandemi ini. Itu mungkin nanti akan berpengaruh juga ke soal kesejahteraan tadi. Tapi itu bukan hanya menimpa media hampir seluruh aspek sih. Iya, betul. Samping memang kompetitor dari media-media individual yang juga dinikmatin oleh publik jadi tidak lagi mengandalkan media-media konvensional yang online tetapi juga masyarakat mencari berita dari sumber-sumber alternatif. Itu juga menjadi ancaman buat media-media ancaman. Karena mungkin publik itu mungkin melihat berita-berita yang ada di media konvensional itu mungkin seragam. Itu-itu atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sementara di media-media alternatif di YouTube di Instagram di sosmed dan sebagainya dia bisa mendengar bisa menonton berita yang yang pengen dia lihat gitu yang gak dia temui di TV. Mungkin sudah saatnya juga TV-TV mulai memikirkan itu. Jangan sampai terlibat pulak nanti kan orang gak nonton TV lagi. Tapi kan TV juga udah mulai beradaptasi saya lihat juga masuk ke channel-channel YouTube karena dimana penonton banyak ke channel itu kemudian dia ke media alternatif memang muncul berkembang dan mereka juga dapat iklan. Itu dia. Kalau tidak mau harus ikut arus. kalau ingin bertahan media-media di era digital ini. Kira-kira ada lagi bang? Ya, saya pikir itu cukup dulu untuk collab kita yang pertama kali ini yang kita sampaikan kepada pengikman. Masih ada pertanyaan yang dari dulu belum sempat saya tanyakan ke abang tentang kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, nanti bisa kita bahas di episode. kita akan bahas itu nanti. Jadi, ini adalah perkenalan kolaborasi pertama kami saudara-saudara penikmat channel Bora dan Ahmad Sopyan. Jadi, nanti kami akan kolaborasi lagi untuk aspek yang Bung Denny ingin pertanyakan kepada saya yaitu tentang kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak. Baik, penonton di Barat Channel semua. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bang Ahmad Sofyan pengajar hukum pidana tentang tadi kita tindak membahas tentang kebebasan pers. Ini terkait dengan hari kebebasan pers sedunia yang baru saja diperingati. Dan jangan lupa ikuti wawancara kami berikutnya nanti kita akan membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak. Seperti apa perkembangannya di Jakarta dan di Indonesia? Kekerasan seksual seperti apa yang banyak dilakukan terhadap anak? Bagaimana saja kasusnya? Bagaimana saja modusnya? nantikan di video berikutnya. Demikian wawancara kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Sofyan. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.